bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara sekalian tips yang kedua ini akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana mengatur sistem proyeksi jadi tips ini saya adakan berdasarkan request dari teman-teman juga mereka minta dijelaskan bagaimana cara kalau kita melakukan atau mengatur sistem proyeksi baik pada data spasial maupun pada daerah kerja disini saya sudah buka datanya menggunakan arcmap ada data vektor dan ada data raster jadi kedua jenis data ini akan kita coba mengkonversi sistem proyeksinya dari latlon ke utm atau sebaliknya sebelum kita melakukan konversi sistem proyeksi kita mesti lihat dulu masing-masing data ini menggunakan sistem proyeksi apa caranya kita klik kanan kemudian kita lihat propertiesnya kemudian disini ada tab source di kotak dialog nah disini kelihatan sistem proyeksi apa yang digunakan dari data vektor tersebut hal yang sama juga bisa kita lihat pada data citra ini data citra pada wilayah yang sama di source nya juga disini bisa kita lihat sistem koordinatnya menggunakan apa ini dia menggunakan gcs wgs wgs 1984 artinya sistem proyeksi ini menggunakan sistem proyeksi geodetik yang sebentar kita akan proyeksikan menjadi utm yang pertama dulu yang kita lakukan proyeksi jadi yang kita memproyeksikan ini adalah data vektor dimana kita melakukan proyeksi kita menggunakan fasilitasnya rtoolbox di dalam rtoolbox kita masuk ke data management tools disini ada projection and transformation nah disini ada project project ini digunakan untuk mengkonversi sistem proyeksi khusus untuk data vektor jadi kalau ini kita klik dua kali maka keluar seperti ini kita drag data vektornya kesini kemudian ini sudah diperlihatkan sistem koordinatnya dalam geodetik ini kemudian kita simpan dengan nama baru BTS kecamatan kecamatan UTM baru kita pilih disini nah disini itu dia menggunakan geodetik ada disini geodetik kemudian kita mau konversi menjadi UTM jadi masuk ke projected koordinat sistem ini kemudian kita cari di UTM masuk masuk lagi ke WGS 1984 karena dia ada di lintaran serata kita masuk lagi ke southern hemisphere nah kabupaten yang kita gunakan ini berada pada zona 50S 50S nanti akan saya jelaskan bagaimana hubungan antara koordinat latlon dengan penentuan zona oh iya sebelum saya lanjut sudah sekalian tadi berkali-kali kita mengklik untuk masuk pada sistem koordinat yang kita inginkan sistem proyeksi yang kita inginkan ini UTM kemudian kita pilih masuk lagi WGS 1984 masuk ke sini kemudian kita pilih ini ada tips yang ingin saya sampaikan kepada anda-anda semua bahwa kalau kita sering menggunakan fasilitas ini Sony 50S lebih baik itu kita jadikan sebagai sistem koordinat favorit kita di klik tanda bintang ini nah kalau di klik tanda bintang itu maka kita tidak perlu masuk lagi ke sini dia langsung ada terpasang di sini sama juga kalau kita selalu menggunakan sistem proyeksi WGS 1984 1984 itu kita pasang di tempat favorit tadi disini jadi kita tidak perlu lagi masuk cari dimana tempatnya nah ini salah satu tips yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini nah sekarang eh sorry ini salah pilih tadi ini yang kita mau ya kan begitu saya bukakan langsung ada disitu jadi kita tidak perlu lagi masuk masuk ini kemudian kita okekan nah sekarang sudah ada UTM coba kita lihat UTM atas kejamatan UTM apa buktinya ya kita lihat di propertisnya lihat di propertisnya kemudian nah sekarang sudah kelihatan disini WGS 19 84 50S kemudian kita lanjut dengan Citra ini juga tadi kita tahu bahwa sistem proyeksinya itu menggunakan geodetik nah sekarang ini kita mau konversi ke sistem referensi UTM tadi kalau data vector itu kita gunakan perintah yang ini sekarang kalau data raster masuk dulu di raster setelah itu baru kita menggunakan perintah yang ini project raster project raster nah kita pilih rasternya ini juga kelihatan disini kemudian disini kita tulis citra goa citra goa kekuatan goa titik eh utm titik tif titik tif ini kemudian kita save nah ini kita pilih nah sekarang kan sudah ada disini saya tidak perlu lagi masuk kesini oke itu kemudian kita oke oke sekarang sudah selesai saudara sekalian ini kita sudah dapat citra goa utm titik tif coba kita lihat apakah betul dia sudah utm sekarang oke 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 nah ini sudah kelihatan bahwa sistem proyeksinya sudah di utm tadi itu saya sebutkan bahwa penentuan sauna itu bisa dihitung cara menghitungnya adalah bujur dibagi dengan 6 kemudian dibulatkan ke atas itu yang kemudian ditambah dengan 30 jadi kalau kita pakai Excel misalkan saya hapus dulu ini nah tadi itu kabupaten goa itu berada pada bujur timur 119 derajat nah ini derajatnya kita ambil ini kemudian kita bagi 6 hasil pembagian itu dibulatkan ke atas nah cara membaginya itu pakai rak karena dia dibulatkan ke atas jadi disini ada round up round up kemudian ambil ini dibagi dengan 6 kemudian tidak ada komanya jadi tidak ada angka di belakang koma disini kita tulis 0 baru ditambah dengan 30 nah ini jadi kita dapat sonanya 50 nah ini tips kedua saudara sekalian dari tutorial ini kemudian setelah kita dapatkan seperti ini seringkali di dalam laporan laporan itu kita diminta untuk memasukkan batas wilayah secara geografis mulai dari berapa bujur timur sampai berapa bujur timur kemudian berapa lintang selatan sampai berapa lintang selatan ya kan nah itu biasanya dituliskan ketika kita membuat laporan gambaran umum wilayah nah dimana kita bisa dapatkan batas-batas tersebut itu bisa kita lihat dari properti wilayah misalkan kita buka yang latlon dulu yang geodetik nah disini di source itu ada kelihatan disini ini ada mulai dari 119 1,365328 derajat ini derajat desimal sampai dengan 120,032 132 derajat desimal kemudian lintang selatannya mulai dari minus 5,5696 16 sampai minus 5,089 751 nah ini kita tuliskan misalkan disini ini saya hapus dulu deh let dan kita hapus karena sudah tahu caranya tadi jadi jadi ini ini derajat desimal ya derajat desimalnya derajat desimalnya itu kita ambilin deh ini kita copy masih ada 8 kita copy masih ada 8 kemudian mulai dari itu sampai ini ini copy kemudian kita masukkan kesini ini 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 bujur timur kemudian lintang selatan mulai dari sini ini ini lintangnya kita masukkan disitu tadi saya simpan disini deh bukan yang ini saya simpan sini yang lintang ini lintang sampai disini nah lintang selatannya itu mulai dari sini sampai sini nah sekarang persoalannya yang dituliskan dalam laporan itu bukan dalam bentuk derajat desimal tapi diminta derajat menit dan detik jadi disini derajatnya disini menitnya disini detiknya secondnya sama juga disini derajat menit disini secondnya bagaimana memecahkan ini menjadi derajat menit dan detik pertama kita ambil derajatnya ini kan 19 ya kan berarti ini kita round down round down round down itu artinya membulatkan ke bawah ini kita bulatkan dan tidak ada angka ke belakang koma berarti 0 disini kita tulis ya kan nah hal yang sama dilakukan untuk yang di bawah disini juga round down round down round down untuk ini 0 di belakangnya tapi kan disini kalau kita menggunakan derajat menit dan second ini minusnya kita hilangkan saja ini kita hilangkan saja nah sekarang kita sudah dapat derajat derajatnya kemudian bagaimana mendapatkan menitnya untuk mendapatkan menitnya juga kita gunakan round down round down kemudian ini dikurangi dengan ini kemudian itu dikali dengan 60 dikali dengan 60 oke karena dia kan desimal jadi kita jadikan dia menit seperti dia jadi menit yang desimalnya derajat itu dikali dengan 60 dia menjadi menit nah itu juga tidak ada angka di belakang koma nah yang 1 2 oke sekarang kita dapat menitnya sama sama juga disini ini round down round down ini dikurang dengan yang ini kemudian dikali 60 dan tidak ada angka di belakang koma oke nah kita dapat 34 menit ini oke nah sekarang bagaimana detiknya ini kan derajat ini menit nah sekarang kita jadikan derajat dulu ini kemudian ditambahkan ini jadi sama-sama derajat ini ditambah ini sama-sama derajat kemudian itu diperkurangkan dengan ini jadi round down round down kemudian ini dikurangi dengan ini derajat ditambah ini menit karena dia menit supaya dia jadi derajat maka dibagi 60 kan dibagi 60 nah sekarang ini sudah ini memang derajat ini juga derajat sekarang ini menit dijadikan derajat dibagi 60 nah hasil pengurangannya itu kan derajat supaya dia jadi menit maka dikali dengan 3600 kemudian berapa angka di belakang koma derajatnya misalkan 3 angka di belakang koma ini kemudian kita tulis seperti itu baru kita enter nah kita dapat ini oke nah hal yang sama dengan yang disini jadi round round down round down kemudian ini dikurangi ini sudah derajat oke ditambah dengan ini kita jadikan derajat yang tadinya menit berarti kan harus dibagi 60 oke nah kemudian hasil pengurangan hasil pengurangan ini dengan ini kan derajat semua jadi supaya jadi detik maka dikali dengan 3600 nah 3 angka di belakang koma oke kita dapat itu jadi jadi begitulah caranya bagaimana mengkonversi derajat desimal menjadi derajat menit dan detik oke kalau mau dibalik kan gampang kalau mau dibalik yang tadinya derajat menit detik mau dijadikan kembali derajat desimal ya gampang jadi ini derajatnya ditambah dengan menitnya dibagi 60 ditambah dengan detiknya dibagi 3600 ini kembalikan ke sini sama nah gitu jadi ini bisa saya buktikan bagaimana caranya mengkonversi atau memecahkan derajat desimal menjadi derajat menit dan detik itu tip yang ketiga tip yang kedua tadi sudah dicontohkan bagaimana menghitung zone berdasarkan derajat bujur timur sekarang ini sudah bisa kita tuliskan dalam laporan seperti ini 119 derajat 21 menit 55,18 detik kalau yang ini kalau yang ini 120 derajat 1 menit dan 55,6 75 detik sama juga dengan ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan memang kelihatan sederhana tapi tips ini sangat bermanfaat bagi saudara-saudara semua terutama kalau kita mau menulis laporan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh